Intro Halo Badminton Lovers Luar biasa Hasil membanggakan datang dari pemain muda Indonesia besutan PB Jarum Muhammad Zaki Ubaidillah di Indonesia Masters 2024 Super 100 Pembulu tangkis berusia 17 tahun tersebut Sukses meraih gelar pertamanya Pada level Super 100 yang digelar di Pekanbaru Ya, ini menjadi pencapaian terbaik bagi Muhammad Zaki Ubaidillah Bukan hal mudah buat Zaki untuk menjejak ke babak final turnamen yang berlangsung Di Goremaja Pekanbaru Riau ini Zaki harus merangkak dari babak kualifikasi Dan berhadapan dengan atlet-atlet yang secara usia Serta pengalaman masih diatasnya Pada laga final, Zaki mengalahkan juara dunia junior tahun lalu Alwi Farhan Dalam dua game langsung Dalam laga selama 43 menit Zaki merebut dengan skor 21-16 21-14 atas Alwi Sepanjang pertandingan, Zaki berhasil tampil meyakinkan dan menguasai lapangan Meski beberapa kali Alwi mencoba mengejar ketertinggalannya Zaki selalu bisa mengembalikan keadaan hingga akhirnya merebut kemenangan Alhamdulillah di pertandingan hari ini Saya diberikan kemenangan bisa bermain dengan baik tanpa cedera Terima kasih buat kedua orang tua dan keluarga yang sudah mendukung saya dari kecil sampai sekarang ini Saya merasa senang dan tidak menyangka bisa menang Kata Zaki, usai laganya Tadi di game pertama, saya menang angin Jadi saya tidak mau buru-buru mematikan lawan Tambahnya soal permainan di lapangan tadi Pencapaian ini tentunya bukan tujuan akhir buat Zaki Sebaliknya, ini menjadi awal buat Zaki untuk terus menanjak dan menciptakan prestasi lain yang membanggakan Indonesia Selanjutnya yang terdekat Zaki akan memperkuat Tim Indonesia di BWF World Junior Championships 2024 Yang akan berlangsung di Nancang, China pada September ini Zaki berharap gelarnya di Indonesia Masters ini menambah motivasi dan kepercayaan dirinya Untuk bisa merebut gelar juara dari sana Target kedepannya semoga saya bisa mencatat prestasi yang lebih bagus lagi kedepannya Dan bisa mendapat gelar di World Junior Championships tahun ini Ucap Zaki Pencapaian Zaki merupakan gelar kedua buat Indonesia di turnamen ini Sebelumnya ganda campuran Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu Juga telah mempersembahkan gelar juara Sukses meraih kemenangan back-to-back Atas serkanya sendiri Atenan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil Jafar Felisa unggul dengan skor 21-11-21-19 Usai berlaga selama 32 menit Kemudian gelar ketiga untuk Indonesia di Indonesia Masters 2024 Di persembahkan oleh ganda putri melalui pasangan Jesita Putri Miantoro dan Febi Setia Ninggrom Pada laga final Minggu 1 September Febi dan Jesita mengalahkan pasangan Jepang Mizuki Otake dan Miyu Takahashi Dalam dua game langsung dengan skor 21-15-21-13 Sementara itu pasangan ganda putra Rahmat Hidayat dan Yeremia Erik Yose Yaakob Rambitan Harus puas dengan pencapaiannya sebagai runner-up di turnamen Indonesia Masters 2024 Super 100 Pada babak final Rahmat dan Hidayat harus mengakui keunggulan pasangan Thailand Calumpon, Carun Kitamon, dan Warapol Tong Sanga Melalui pertandingan dua game langsung dengan skor 19-21 dan 15-21 Iya, hari ini lawan bermain lepas Kami juga sangat disayangkan Karena sudah unggul di game pertama Tapi akhirnya harus mengakui keunggulan mereka Hari ini mereka bermain lebih bagus dari kami Ucap Rahmat Iya, dari segi fokus, stamina dan tenaga harus kami tingkatkan Kata Yeremia Terima kasih telah menonton